LDI bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Pondresmin Haji Rosiden bekerjasama mengandalkan vaksinasi masal. Vaksinasi masal ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Jokowi, Ketua Umum Kiai Haji Krisfanto Santoso dan Sekretaris Umum LDI Dodi Taufik Wijaya memantul jalannya vaksinasi. Menurut Dodi, LDI menargetkan 2.500 peserta bisa tervaksinasi dengan minimal 500 peserta per hari selama 5 hari. Bahwa LDI diminta untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, antara lain untuk target mencapai herd immunity atau immunity komunitas yaitu 1 juta vaksin per hari. Tentunya ini target yang sangat besar dan LDI terbuka untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam hal membantu program percepatan vaksinasi ini. Vaksinasi masal yang dihelat LDI bersama Dinkas Prevensi DKI Jakarta diharapkan bisa terus berlanjut. Kepala Sudinkas Jakarta Timur Dr. Inder Setiawan yang meninjau titik vaksin yang terletak di Kelurahan Lubang Boya itu mendukung agar kegiatan tersebut terus laksana. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ke Koldak Pesantren Nyadun Rosyidin terkait vaksinasi dari teman-teman LDI. Kalau kita saya datang saya memberikan apresiasi nih yang luar biasa ya dengan tempat yang seperti ini. Terus yang pengunjungnya juga apa namanya yang mau divaksin juga antusias dari yang mau divaksin ini alhamdulillah cukup besar. Semoga target yang di apa namanya diharapkan dari LDI sekitar-sekitar 2.500 ya 2.500 bisa tercapai. Dan ini adalah suatu kolaborasi antara LDI, Pesantren, dan Puskesmas, kecamatan juga ya Pak, kecamatan Cipayung. Dalam upaya kita nih untuk bangkit kita bersama-sama melawan pandemi dengan salah satu upayanya adalah kita membuat heart immunity atau kekebalan komunitas dengan melaksanakan vaksinasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi dorongan agar ormas-ormas lainnya mengajak masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas atau heart immunity agar Indonesia dan dunia terbibas dari wabah COVID-19. Terima kasih telah menonton!